Intro Mitos perimpunan dan kekuasaan di gunung lawu Setelur-senur nasihat kehidupan misteri Sudah sejak lama, Pringgondani dikenal sebagai tempat yang wingit Sebuah komplek pertapaan yang dipercaya sebagai salah satu petilasan Raja Majapahit yang terakhir Yaitu Prabu Brawijaya V Ia disebut melarikan diri dari musuh-musuhnya sampai kemudian meninggal atau disebut Moksah di tempat tersebut Terletak di Kelurahan Belumbang, Gunung Lawu Yang secara administrasi berada di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur Pringgondani berasal dari kata pring atau bambu Nggon yang berarti tempat dan dhani yang berarti memperbaiki Secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk memperbaiki diri Dalam nama yang lain, Pringgondani juga disebut Eang Panembahan Poconegoro Karena di dalam kompleks pertapaan terdapat pertapaan Poconegoro Sebuah tempat yang dituakan atau dikeramatkan Yang digunakan untuk tempat berjerminnya kerajaan Dalam kepercayaan Jawa dengan syarat-syarat tertentu Manusia bisa meminta kepada penguasa dari empat mata angin Termasuk tentu saja jika dia adalah seorang penguasa di daerah tersebut Di selatan ada Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul Sebelah barat ada Kanjeng Ratu Sekar Kedaton di Gunung Merapi Di utara ada Petari Turga yang berkedudukan di hutan Krenda Wahana Dan Petilasan Pringgondani adalah salah satu tempat penguasa wilayah timur berada Tempat Petilasan Prabu Brawijaya V atau juga dikenal sebagai Kanjeng Sunan Lawu Dalam buku Dunia Spiritual Suharto halaman 128 Presiden kedua Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu Presiden yang cukup konsisten menjalani laku spiritual demikian Suharto biasanya akan memulai dari arah selatan terlebih dahulu Baru kemudian ke barat, utara, dan terakhir sebelah timur Ritual yang sudah menjadi tradisi dan dilakukan oleh Raja-Raja Mataram Islam sejak lama Mitos yang kemudian berkembang menjadi kepercayaan Bahwa seorang pemimpin dari Jawa harus melakukannya agar negara dan kedudukannya aman dan sentosa Menurut Karen Armstrong, penulis sejarah Tuhan Sebuah mitos walau seabsurd apapun alasannya dianggap benar karena efektif memberi pengaruh Sebuah mitos tidak perlu memberikan informasi faktual atau alasan logis Karena mitos pada dasarnya merupakan panduan atau aturan-aturan yang tidak tertulis pada masyarakat Untuk menjalani hidup Dalam lingkup kekuasaan, Joseph Campbell dan Bill Moyers dalam bukunya The Power of Might Yang terbit pada 1991 menyatakan bahwa mitos adalah usaha memperkuat seorang tokoh menjadi ikon Yang tidak hanya punya kekuasaan secara formil, namun juga kekuasaan secara kultural Artinya, jika hanya menggunakan kekuasaan secara struktural Kedudukan Raja-Raja Mataram Islam tidak akan bertahan dan mengakar begitu kuat Mitos digunakan sebagai siasat kebudayaan agar rakyat percaya Bahwa Raja mereka memang merupakan manusia pilihan Raja bukan manusia biasa Ia punya kekuatan yang tidak hanya terlihat secara kasat mata Pada titik ini, rakyat akan merasa dilindungi sejarah alam bahwa saudara mereka Di sisi lain juga, rakyat akan selalu merasa diawasi dan tunduk tanpa perlu dibikin aturan-aturan yang tertulis Secara perhitungan ekonomi, terutama terkait dengan pengadaan alat-alat militer untuk menjaga stabilitas kerajaan Hal ini jelas jauh lebih efisien Menggunakan cerita dan mitos, jauh lebih mudah merasuk rakyat Bahkan bisa terus berlangsung secara turun-temurun Ini jelas penghematan anggaran kerajaan yang luar biasa untuk membuat rakyat tunduk kepada Raja Fungsi lainnya, mitos juga bisa digunakan untuk membuat rakyat tidak mudah berpaling begitu mudah dari Raja mereka Terutama jika muncul tuan tanah atau orang kaya berpengaruh Yang secara kekuasaan berpotensi mengancam kekuasaan Raja Inilah yang diungkapkan Ong Hockam dalam Dari Soal Pryai Sampai Nghi Blorong Refleksi Historis Nusantara Halaman 181 Di Kerajaan Surakarta, ada perbedaan mendasar antara mitos Nyororokidul dengan Nyi Blorong Nama terakhir ini punya konotasi negatif Karena Nyi Blorong dianggap sebagai sekutu untuk memperkaya diri Sedangkan Nyi Rorokidul berkonotasi positif karena dianggap sebagai sekutu yang tulus Nyi Rorokidul pada akhirnya dianggap punya peran juga melindungi kerajaan Disinilah kemudian orang-orang kaya dipersepsikan sebagai orang tamak yang harus dijauhi Sedangkan Raja harus didekati karena ia adalah orang baik Hal ini juga berlaku dengan hubungan Raja-Raja Mataram dengan Sunan Lawu di Kompleks Pertapaan Gunung Lawu Seperti di Bringgondani Hal ini terkait karena roh-roh di Gunung Lawu yang dipercaya merupakan roh-roh Raja Majapahit di masa silam Ong Hokka menyebut bahwa keraton Surakarta pernah menggunakan mitos pertapaan di Gunung Lawu dalam sengketa perebutan kekuasaan Pada tahun 1742, Paku Kuwono II yang lebih condong ke VOC dikudeta oleh rakyatnya yang anti-VOC Pada perkembangannya, rakyat kemudian ikut-ikutan menjadi anti-Paku Kuwono II Pemberontakan ini diinisiasi oleh gabungan masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa Yang kemudian mengangkat Raja Mas Gerendi menjadi Raja dengan sebutan Sunan Kuning Nama yang diusulkan rakyat etnis Tionghoa Karena disingkirkan dari singkasananya, Paku Kuwono II kemudian bertapa di Gunung Lawu Setelah bertapa, Paku Kuwono II kemudian mendaku dan mengumumkan diri sebagai reinkarnasi Sunan Lawu atau Prabu Brawijaya Raja terakhir Kerajaan Majapahit Menggunakan mitos ini dengan bantuan tentara VOC, Paku Kuwono II kembali dapat merebut tahkannya Kejadian yang dikenal sebagai geger pecinan ini menjadi latar perubahan nama dan perpindahan letak geografis dari Kartasura menjadi Surakarta Menjadi menarik jika kemudian pengunjung kompleks pertapaan Pringgondemi merasa punya nasib yang sama dengan Paku Kuwono II Menyingkir sejenak dari pusat kekuasaan karena merasa dikalahkan oleh penguasa etnis Tionghoa Seperti kata George Orwell, mitos yang dipercayai cenderung akan menjadi benar Matur Sumanun, Mugyo Rahayu, Satu Mutumati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.